Dan saat ini kita melihat perkembangan terbaru dari pemeriksaan Ahmad Dhani. Kita segera bergabung dengan Wayu Seto Aji langsung dari Polda Metro Jaya. Seto, apakah Dhani saat ini sudah hadir di Polda dan bagaimana keterangan yang diberikan di sana? Silahkan. Yang baik Zaki dan juga Yuvie bahwa musisi Ahmad Dhani pada hari ini kembali memenuhi panggilan penyidik subdit keamanan negara di Treskrimum Polda Metro Jaya. Sedangkan Dhani tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 16 lewat 25 menit waktu Indonesia Bagian Barat dengan didampingi oleh dua kuasa hukumnya, yakni Alam Syah Hnafiah dan juga Ali Lubis. Dalam kesempatannya sebelum menjalani pemeriksaan di dalam ruangan, Dhani melalui kuasa hukumnya menjelaskan bahwa pemeriksaan kali ini adalah pemeriksaan lanjutan untuk sebagai saksi bagi tersangka Sri Bintang Pamungkas. Dan diketahui bahwa Sri Bintang Pamungkas telah ditetapkan tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya dan dicerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu saat dikonfirmasi terkait dengan orasi yang disampaikan Sri Bintang Pamungkas di kolong jembatan Kali Jodo, Dhani mengatakan bahwa dirinya tidak hadir dan memang dia dipastikan mengetahui Sri Bintang Pamungkas untuk pertama kali saat dirinya melihat di Universitas Bung Karno pada tanggal 20 November 2016. Namun untuk pertama kalinya saat dia melakukan obrolan secara langsung, dilakukan saat ditangkap dan diamankan di Mako Brimob Kelapa II, tepatnya pada tanggal 2 Desember atau sebelum dari Aksi 212 pada beberapa waktu yang lalu. Sementara itu Zaki dan juga Yufi bahwa hari ini merupakan pemeriksaan keempat bagi Ahmad Dhani dan sebelumnya pada Rabu sore kemarin Dhani menjalani pemeriksaan namun dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rahmawati Soekarno Putri yakni salah satu pihak yang telah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan upaya makar oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan dalam keterangan yang disampaikan pada Rabu malam kemarin bahwa dirinya sempat mengatakan kronologi aktivitasnya sebelum ditangkap oleh kepolisian diantaranya adalah mempersiapkan membuat video klip bertajuk 212 pada hari Jumat beberapa pekan lalu. Dan dirinya juga mengatakan bahwa pemeriksaan pada Rabu kemarin cenderung mengulang pertanyaan-pertanyaan penyidik yang sudah di BAP sebelumnya. Untuk sementara demikian Zaki dan juga Yufi. Terima kasih Wahyu Seto Aji melaporkan langsung dari Direts Krimung Polda Metro Jaya. Dan Zaki tadi disampaikan begitu ya bahwa Ahmad Tani sudah datang pukul 16.25 dan saat ini tengah diperiksa di Polda Metro Jaya. Dan ada yang menarik sampaikan Seto tadi sudah disiapkan video klip bertajuk 212. Luar biasa kita lihat seperti apa perkembangannya.